Intro Gegarkan Piala Asia FIFA dukung penuh timnas Indonesia yang melayangkan protes keras ke AFC dalam kontroversi yang terjadi di pertandingan Indonesia versus Irak Simak berita selengkapnya berikut ini Guncangan besar terjadi di Piala Asia ketika timnas Indonesia mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC karena mengesahkan gol kedua Irak Gol kedua dari timnas Irak cukup mengundang kontroversi lantaran berbau offside Dari tayangan ulang terlihat sebelum terjadinya gol kedua posisi Osama Rashid sudah dalam posisi offside Namun, Hakim Garis tidak memberikan respon Akhirnya Osama Rashid mencetak gol pada menit ke-75 Wasid Ilgis Tata Sef sebenarnya sempat meminta waktu untuk mengambil keputusan sebelum akhirnya mengesahkan gol Osama tersebut Selesai pertandingan, manajer timnas Indonesia Andri Erawan menjelaskan bahwa mereka sudah melayangkan protes kepada AFC Gol dari Osama di laga tersebut masih belum bisa diterima karena mengundang kontroversi Sintayang juga terlihat melakukan protes atas gol ini sebelum babak kedua dimulai Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkanya gol kedua Irak Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match komisioner sesuai pertandingan Kata Andri Erawan dalam keterangan yang diterima Proses yang disampaikan memang tidak akan merubah hasil akhir Namun, Andri berharap usaha yang mereka lakukan ini bisa jadi evaluasi untuk AFC di laga selanjutnya Terutama terkait keputusan wasit yang tidak merugikan tim dan mengundang perdebatan Kendati demikian, timnas Indonesia yang melakukan protes keras ke AFC mendapatkan dukungan penuh dari FIFA Karena kejadian itu sangat memalukan di kancah sekelas turnamen internasional Nah, gimana menurut kalian sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya Terima kasih sudah menonton!